Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa manajemen PT. SMR Pimpinan Fikri, hingga saat ini belum melakukan aktivitas tambang batu mangan di enam desa sasaran. Pihak manajemen kini masih melakukan pendataan deposit mangan, berupa pemetaan, drilling, dan test pit di lahan masyarakat. Pasca takeover atau penghalian dari manajemen lama PT. Soe Makmur Resource, Pimpinan Dodi Wijaya ke manajemen baru Pimpinan Fikri, sampai saat ini belum melakukan aktivitas di lokasi tambang batu mangan. Pantauan FBTV di lokasi tambang batu mangan, desa supul, kejamatan Kuat Nana, kabupaten TTS, fasilitas perusahaan berupa kendaraan dan alat berat yang beralih lokasi tambang, tidak melakukan aktivitas berarti. Sejumlah alat berat hanya terlihat memperbaiki jalan tambang di lokasi, jalan desa yang menghubungkan fasilitas publik seperti sekolah, gereja, dan pasar. Community Development PT. SMR Bambang Hermawan yang diwawancara FBTV di lokasi tambang Sabtu pekan lalu menjelaskan, dalam masa transisi, takeover manajemen pihaknya selaku manajemen yang baru berkomitmen bergampingan dengan masyarakat. Sekalipun belum ada kegiatan penambangan di lokasi tambang, PT. SMR telah melakukan sejumlah kegiatan serta bantuan sosial seperti perbaikan jalan di Desa Supul, Noe Besa, bantuan dana bagi pembangunan gereja dan bantuan fasilitas keruhanian, seperti Alkitab, bantuan beras, air bersih, dan bus sekolah bagi warga dan peserta didik di sekitar lokasi tambang. Kita masih lakukan perbaikan-perbaikan, sama lakukan izin masyarakat terdiling sama untuk resipi pendek. Di masa transisi belum ada aktivitas tambang, ini apa yang dilakukan oleh pihak manajemen yang baru untuk kontribusi positif bagi masyarakat? Untuk masa transisi ini kita cuma melakukan perbaikan-perbaikan jalan, pembangunan masyarakat, gereja, dengan bantuan arsitab, bantuan beras, bantuan air, tidak aktivitas, bantuan berupa di sekolah, untuk anak-anak sekolah. Herman mengatakan PT. SMR akan memberikan kompensasi bagi warga pemilik lahan berupa uang tunai, yang dibayar di Muka dengan kisaran 8 juta rupiah sampai 15 juta, pengadaan 3 unit bersekolah dan kompensasi lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tambang batu mangan di 6 desa sasaran. Polcelerik AFB TV melaporkan.